Hai baik kali ini kembali lagi kita akan melanjutkan pembelajaran ke lesson 5 disini kita akan membuat yang pertama itu tas 1 scorekeeper tas 2 ya nanti aja lihat scorekeeper yang pertama kita bikin proyek dulu pertama Hai proyek mt-activity kita kasih nama mt-activity hai 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 sini kita klik finish ready Oke Ini desainnya Terus lanjut Pertama buka activity main.xml Klik text Diganti Oh iya diganti jadi linear layout Linear layout Terus xmlnya diganti Terus block xml code di atas Jadi kayak gini Uh Kita salah ngasih nama Jadi kita buat ulang Ini Activity main Ini diganti Ini diganti jadi constraint Constraint jadi linear Terus xmlnya diganti xml xml ns Error Terus kita ini Oke Tambahin attribute tanpa mengurangi terima kasih tambahin yang ini padding 16db nih linear layout sudah jadi untuk text fill kita delete ini layoutnya dalam linear layout ada dua relative layout oke pertama kita tambahin di dalam linear layoutnya relative layout selamat menikmati nah isi layoutnya kayak gini relatif layoutnya layout widthnya kita tambahin match parent layout heightnya kita nolin tambahin tambahin 1 layout weight 1 ini kita copy karena isi yang kedua karena isi yang kedua juga sama udah lanjut ke step selanjutnya add to image button element to its relative layout kita tambahin kita tambahin image button attribute di layout relative sini mid buttonnya O plus minus selamat menikmati terima kasih ya jadi jadi kita bikin image button di dalam relative layout image button layout widthnya web content heightnya web content kita tambahin id id decrease tim 1 tambahin lagi layout line left selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 dulu oke kita lanjut lagi tadi kita agak error di desain udah di tweak sedikit Hai terus terus kita juga tadi ada yang ketinggalan buat yang di sini nambahin apa tim name udah kita tambahin tim satu Oke dan kurang lebih hasilnya bakal kayak gini nah kayak gini ya lewatnya udah ada tim satu minus plus minus plus gitu ini ada itunya apa XML kodenya buat yang di desain terus lanjut kita ini sila inisialisasi text please view a main score compareable bisa update score oke oke kita pertama buka main activity Kita bikin Variable baru Terus Di oncreate Kita tambahin ini Super.oncreate Oh tinggal ini Tambahin ini Kita tambahin Alt enter Text view M score text Text view Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Tilak Jangan lupa Lupa Jangan lupa Nah, ada TextView M Terus, implement the click handler Tambahin onClick attribute to each image button And create to click handler method in an activity The left image button element decrement TextView while the right one should implement it Oke, pertama kita activity main text Terus, tambahin Android onClick di image button ini Decrease score Oke Underline in red Klik di red bulb Create Decrease Ini udah Buat Terus Kita copy aja Buat di image button yang disini Oke Terus, tambahin buat di Increase Increase itu Increase score berarti Sama kita juga Instance Bikin Oke Udah ada Ini kita copy Paste di Increase Team 2 Nah Ini buat Increase score Sama Decrease score Kita masukin Buat decrease Ini buat decrease Terus kita masukin Yang buat increase Oke 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 Kita next ke task 2 Kita coba jalanin dulu Kita coba jalanin dulu Nah ini Kita coba Ya disini udah berfungsi Buat tombol plus minusnya Ini juga udah berfungsi Task 4.1 Selesai Baik kita lanjut ke task 2 Di task 2 ini Langsung aja Create shape drawable Primitive geometric shape Bisa scale up Down without losing ini definition Terus di project Android Re-click Okay New driveable 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 Bersi Ini kita drivable resource file File namenya Button background Button background XML sekarang ada Ini semua dihapus Kita ganti jadi ini Terus kita ke activity main Dribble Android background Dribble Button background Kita copy Ke semua image button Kita lihat desainnya Sekarang berubah jadi bullet Terus minusnya jadi bullet Untuk render image nya Setiap image Under it layout height You change the 4H image button To 70 dp Oke Kita ganti jadi 70 dp Semuanya 70 dp 70 dp Oh ini harusnya diganti aja Oh ini harusnya diganti aja gini Kalau udah ini di alt enter Di extract Ganti nama jadi button size Oke Ini kita ganti Add Demand button size Terus yang image button Terus yang image button lagi Kita lihat desainnya Oke Oke Oh semuanya diganti width nya Oke Oke kita lihat desain, oke gede jadi gede terus lanjut ke tas berapa ini tas 3 oke, bla, bla, bla bla, 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 bla ini cuma nge-reference-reference ini jadi sama bentuknya, terus tadi juga shape ini digukurannya gitu terus kita ke rest value value buka style xml ini oh ini, pera nya ini ini kurang lebih dari tadi sampai sekarang ini, sampai sini itu ngejelasin kalau hampir semuanya itu tuh nge-reference dari parent buat dari stylenya tadi, drawables nya juga nah disini kita menambahkan style baru yaitu ini score button disini disini selamat menikmati 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 ini style buat minus button nah udah, jadi kita nambahin style buat score button plus button sama minus button ini plus button ini parent-nya dari score button score button-nya ini ini juga minus button parent-nya dari score button oke, kita sekarang buka ke activity main cara kita pake yang tadi itu kita hapus dari android source src terus content description udah sama android background nah kita tinggal tambahin style style nah ini minus button kita lihat nah minus button-nya ini berubah dulu kita copy dulu minus button ini juga sama ini juga sama ini dihapus sama background kita lihat bedanya ini masih gak ada ya source-nya kita tambahin style nah dia muncul itu juga sama buat yang plus-nya itu juga sama buat yang plus-nya yang lebih kis kayaknya ini juga jelas ini juga agak-angkir lagi ini juga kalau dihitung semua terus sekarang kita lanjut Oh textplay buat tim namenya juga bisa dikasih style ditambahin ini di tim sama tim tambahin style nah berubah tulisannya jadi gede so ini klik kanan di first core terus refactor extract style style namenya score text cek the text appearance oke ini sisanya gak usah klik oke oke select do refactor do refactor oh ini udah pake style score text ini terus kita cari ntar di nama nah ini ini juga udah keganti style score text oke ini layout style solution code nya nah sekarang bisa kita tinggal update style kita buka style xml nah disini terus kita buat button diganti ini buat score button ganti warna itu terus score text nya kita ganti pake ini appearance nya tapi kita bisa dikasih Oke, udah Kita bikin style baru Namanya ini, name Name Oh, team text Team text itu Itemnya ini Team text Terus di activity main Style Team text Oh, yang tadi itu buat score text Kita tambah sini berarti Sudah, kita lihat Kita berarti ini Di style yang Score button Scroll button itu Harusnya Android background Salah Nah, ini Terus Coba kita lihat desainnya dulu Oke Plus button di Tambahin Enggak Salah So, kita Kita Terima kasih. Terima kasih. Kita eksplor tema, buka Android, manifest XML. Terima kasih. 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 Kita ganti jadi ini. Oke. Coba kita run aplikasinya. Kita run aplikasinya. Ini. Nah, jadi... toolbarnya hilang. Yang di atas, bukan ini. Di atas toolbarnya hilang. Nah, ini kan kemarin ini ada... Apa? Kalau yang sebelumnya ada toolbarnya. Kalau yang tadi itu toolbarnya di hilangkan. Tuh. Lalu kita... lanjut. Buka string XML. Terus kita tambahin ini. Day, night. Sama night mode. Sama day mode. Sama night mode. Kita right klik di rest. Project new Android resource file. Okay. Main menu. Resource type-nya. To menu. Klik OK. Oh, sorry. Ini harus kecil. Nah, gini. Klik OK. Nah, disini ada... Nah, disini ada... Res baru. Menu. Add a menu item with the following attribute. Tambahin ini, menunya. Nah, gini. Nah, gini. Nah, night mode. Open main activity. Main activity. Main activity. Main activity. Control O. For right menu. Select and create option below. I will select and create option below. I will select and create option below. Select and create option below. Ups. Kita tambahin ini. Oke, terus Udah Kita lanjut ke step 4.3 Di style xml App time Parentnya Diganti jadi ini Nah, day night dark action Overwrite the Night activity Ini Terus Tambahin kode Di place to do Tambahin ini Oke Kita coba Selamat menikmati 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 Masih belum muncul. Terima kasih. 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 next. Terima kasih. 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 Oke, udah mulai kebentuk. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Choose code reformat. Terima kasih. Oke. Image-nya udah di-download ini. Terima kasih. Oke. 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 Oh, kita buka disini. Nah ini Terus Create drawable directory Oke Drawable directory Oke Itu dimana file nya Oops Jadi copy Ke drawable Oke kita close sekarang Kita buka Ini Terus ke string xml Di string xml ini Kita nambahin array Oke Udah Lanjut Kita ke sport Di sport kita tulis Ini Ini private Modify the constructor Oke Kita konstruktor Kita ganti Terus ke Oke Terima kasih. 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 view holder konstruktor kita coba disini nah kan bisa bind to there Okay. Kita run Masih loading Nah udah jadi Oke lanjut ke 5.3 Membuat Bisa swipe, move, sama klik Duka menu activity Di sini Di sini Oops Sampai jumpa Terima kasih. 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 begini oke coba kita run nah sekarang kita bisa delete item-itemnya nah bisa di drag and drop juga tekan nama drag gitu terus implement detail activity layout kita bikin activity baru mt activity detail activity udah activity detail.xml dari view group jadi relative layout oke lmns nya um uh uh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati subtitle detail, text view, remove the password, text string, and pass paragraph selamat menikmati 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 view holder selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terus selamat menikmati 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 dulu build-build ya Sinkron terus kita nambahin Factor Asset di res folder ini Factor Asset kita cari logo di Reset bukan refresh kita ganti namanya jadi IC Reset terus oke next finish kita buka activity main tambahin Floating Action Button kita buka ya 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 wignya web content adanya web content juga terus Terus Parent bottom true Kita copy Paste ini diganti Jadi write Copy paste Diganti jadi top On Marginnya 16 dp Terus source Isi reset Thin White Terus On click Reset support Oke kita ke On click yang di itunya Isinya initial Sales Spot Sama Terus Terus Coba kita refresh Coba kita refresh Discharge compilation error Oh ini belum ada itu ya K kingdoms Sama Sama Yang Medi-temen Altyazı Sama Sama Terima kasih. 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 Kita kasih. Terima 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 kasih. Grid Grid Layout Oke kita coba Error Disini Oh ini ada yang ketinggalan Sekarang ulang Kita coba rotate Jadi Terus lanjut Kita bikin lagi Swipe Dears Wanda Swipe Dears Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kita coba run Bisa Ketika di rotate Jadi gak bisa Oke Next Adaptive Layout Jadi disini Intinya Cuma layout Doang sih Jelayout yang ini Diatur Di Integer XML Nah disini Diatur Buat Ukuran terkecil Video ini berapa 600 Terus ini Blah 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 Nah ini grid Column count ini Fungsinya buat 6 pilihan Ada berapa aja Gitu Value yang ada Misal disini Variable nya diganti 2 Ganti jadi 2 Kalau diganti 3 Ya muncul kayak gini Terus update Data Blit list Item style Tablet list Oh ini Layout aja sih Sebenernya Layout yang Tablet sport Gitu Sport Terus list item Buat di Tablet Gitu Style nya Jadi Gak terlalu Ngezoom banget Ini kan Buat di Misal di klik Nah ini kan Buat di Tampilan Di Android Nah kalau di tab Itu diatur lagi Mau Segimana Gitu Gitu Nantinya kayak gitu Lanjut aja Di skip yang tadi Kita ke Localize String XML XML Oke ini Didesain buat Pemenjung US Tapi Biar bisa Internasional Dan lokalnya Itu di String XML String XML Lokal Oh kita bikin Baru Create new Value Strings .xml Subset Main Oke ulang lak 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 main, terus apa ini? local oke, in the language please Kita pilih US, klik ok Oh file namenya kita Strix Oke, terus Tidak ada, ini kurang lebih sama kali ya Coba kita bikin Oh, sudah ada, benar Tidak ada, ini isinya Terus copy all string resource Di sini Resource Sports title array Ini Diganti soccer Jadi football Terus Soccer news Oke, coba Kita run Disini tulisannya masih Masih football Sekarang kita ke setting dulu Settingnya dimana Ya, pokoknya intinya ketika ini sudah disetting gitu Pas di androidnya diganti bahasanya ke US Ke English Sorry Ya, US English itu muncullah soccer Terus Kalau selain US English itu Adanya football gitu Pokoknya ini Pokoknya ini, ya region lah Misal Yang tadi ditambahin regionnya ini nih XML string ini nih Indonesia gitu Nah itu kalau Indonesia disini munculnya sepak bola gitu Ya, mungkin Tutorial kali ini selesai Sampai jumpa di tutorial berikutnya Sampai jumpa di tutorial berikutnya